saya ceritakan ada orang soleh suami istri ini bodoh soleh yang suami soleh yang perempuan soleh soleha orangnya biasa tidak kaya-kaya biasa cuma punya satu kambing untuk setiap harinya beliau makan ngambil dari susunya jadi kalau sudah makan sehari-harinya untuk dia, istrinya, anak-anaknya ini ngambil dari susu kambing ini tidak punya apa-apa terus kambing ini kambingnya mati, mati bisa tapi apa-apa setiap harinya makan dari susu kambing tadi akhirnya sampai hari lagi haji kepingin ya namanya orang ini kepingin untuk korban akhirnya istri ini ngomong suamiku ya, untuk tahun ini jangan dikorbankan ini kambing kan korban hukumnya sunah nasi makan keluarkan hukumnya wajib praedis saja kayak dulu untuk tahun ini datang hari-hari hari-hari habis kekotamu istrinya ngomong itu berat kasih suaminya gimana anak betul istrinya makan gimana potong yakin ya potong tidak punya mana lagi ini hanya kambing ini potong akhirnya kata istrinya biar anak-anak kita tidak tahu nanti sama keadaan kambing ini potong di bawah rumah biar tidak ada yang dengar anak-anak semua anak-anak tanya mana kambingnya ada di atas rumah hadromu itu rumahnya pas tingkat semuanya tingkat berlindung kambing di sana orang rumah tingkat biasa potong di bawah jangan ngomong-ngomong dengan anak-anak diangkat di bawah saya dipotong di bawah rumah akhirnya habis dipotong habis dikulitnya semuanya ini suaminya bawa kambing bawa kambing bersih istrinya dengar suara sesuatu jalan di atas rumah apa ini oh ini suaminya mau dilihat di atas lihat suaminya masih masak dagingnya bawa disini suaminya suara apa di atas ini suara apa di atas ini diparangnya sama istrinya di atas subhanallah syatun tasir ternyata suara langkahnya kambing ternyata suara langkahnya kambing jeruit ini istri abdallahu ansyati nabi syatid ukhroh suamiku suamiku alhamdulillah sekarang Allah gantikan kambing yang kita potong tapi Allah ganti langsung tunai sallallahu alhamdulillah akhirnya subhanallah anehnya di kambing sudah disukukan kambing yang sudah disembelai kambing yang baru ini diambil susunya yang kanan keluar susu yang kering keluar madu yang kering keluar madu setelah itu dimilum ada suara mengatakan kata suara yang tidak ada yang tidak ada wujudnya ini ini satu ganti karena sampean karena anda memuliakan tamu sehingga diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga alhamdulillah mengatakan dengan melihat dan mendengarkan cerita ini beliau mengatakan apa yang kalian sedekahkan apa yang kalian sedekahkan sedikit apapun Allah akan ganti bahwa khairul razikin karena Allah sebaik baik dan yang memberi rezeki lalu kita kalau membantu ada tamu ngasih kopi Allah ganti ngasih gulo Allah ganti tamu datang tak punya apa diganti bayangkan kalau itu membantu Nabi Muhammad sallallahu alhamdulillah paham ya kalau kita lihat seperti ini orang-orang dan terpadanya kita memuliakan tamu ngasih tamu langsung diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih harusnya lebih kita yakin ketika mengeluarkan sesuatu untuk dakwahnya Nabi Muhammad untuk Rasulullah untuk kebaikan yakin diganti lebih baik sallallahu alhamdulillah sallallahu alhamdulillah wa ta'ala keringat sampe yang diganti usaha sampe yang diganti harta sampe yang diganti pikiran sampe yang diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala puncaknya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alhamdulillah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati